Jangan lupa subscribe, guys. Terima kasih. Oke, kembali lagi. Barangkuah masih saham. Di Jantung gue juga. Dan kali ini. Gue bakalan mereview. Mobil yang sudah sangat langkai di Indonesia. Dan bahkan hanya. 10% di Indonesia. Dan ini bakalan gue review. Dan tipe mobil ini adalah. Kaisar M715. Nah, oke. Ini dia mobilnya. Ini pernah dipakai untuk. Untuk off-road ya. Rombolawi Jeep Community. Jadi ini mobilnya. Benar-benar kelas buat di Indonesia. Benar-benar jarang. Kayak ini. Ini jadi mobil tahun 1968. Dan mobil itu dulu mungkin dipakai. Untuk TNI Indonesia ya. Nah, ini masih banyak sekali. Alat-alat. Kayak seperti ini. Alat ini. Ada lubang ini. Dulu mungkin. Ini untuk ngangkat di helikopter. Helikopter kembang. Bawahnya mobil. Nah, ini. Batangnya. Terus. Semuanya masih asli. Semuanya masih asli. Semuanya masih asli. Ini dia. Jeep. Terusannya. Semuanya masih asli. Dan ini tempatnya. Tempat untuk solar ya. Digembok. Dibuka ini. Dalamnya. Nah, sekarang kita lihat. Interior-nya ya. Nah, ini dia bagian dalam dari. Mobil Jeep ini. Ini contoh untuk lampunya. Pedal gas-nya semuanya. Di dalam. Dan ini. Plaksonya. Sekarang kita bakalan lihat dalamnya. Biar mesinnya. Oke, sekarang kita sudah bersama Pak Asi Joaquin. Nah, ini pemilik mobil ini. Dan akan kita berharian. Sikit tentang mobil ini. Ini udah otomatis. Mobil ini sekarang pun menurut saya malah. Masih pakai cantolan di sini ya. Ini udah langsung apa? Langsung kita naikin. Nggak perlu dicantolin lagi. Ya, oke. Jadi ini mesin masih asli semua ya? Nah, ini mesin aslinya sudah lepas, diganti dengan mesin Mitsubishi, namun surat resmi, surat-suratnya sudah temui semuanya. Sudah temui, berarti ini resmi sudah ya, mampu ini. Dan mesin aslinya pun masih disipat. Ini posennya sampai jumlah berapa ya? Posennya ini yang satra-reternya ada, sampai 4. Sampai 4 ya? 5-reternya. Ini posennya masih bagus ya, ini masih kuat. Sejalan masih kuat ya? Nah, masih tinggal. Itu solarnya. Ada isinya nggak? Oh, gitu ya. Tapi itu desain boros. Oh, kalau sejati sudah boros. Boros ya, radio solar juga ya. Ini labu-laku masih disitu, bahwa saya. Oh, labu-laku. Oh, oke. Oke, sekarang AKT ini akan coba. Ini dia ada kata-kata. 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 Lalu, lihat. Ini dia ada kata-kata. Ini dia kopi. Oh, nggak? Oh, iya. Besanya masih bagus banget ya? Iya. Wah, kan? Nah, sekarang coba labunya. Labunya. Oh, ini saya turutnya dulu ya? Coba. Oke. Ini kata-kata. Labu ini yang mana aja, Bos, ya? Ini, taruh menyalakan labu. Lalu, bedak. Ini, ini jangat. Lihat. Nah, lalu ini lampu kota. Lalu ini lampu kota, oke. Lalu ini lampu kota. Iya. Terus? Lalu ingin menyalakan labu yang ini. Lapu yang ini. Tari yang kuning ini, yang kuning ini tarik. Nah, lalu nyalakan. Nah, lalu coba dilihat dulu. Siap. Nah, ini dia. Jadi semuanya ini fungsinya masih bagus banget. Lalu ada rahasia tapi gue tau kenapa lampunya tinggal dikit. Oh, iya. Jadi kita gak tau ini fungsinya ini kenapa-kenapa ini detail banget. Apakah ini masih fungsinya atau kode-kode khusus yang tau bisa komen di bawah ya. Komen di bawah. Oh, iya. Ini udah nyalain ya. Jadi kita gak tau nih fungsinya apa nih. Tapi, ya mungkin ada artinya juga, ini lapuskan lampu dari ruasnya tapi masih nyala. Benar-benar sangat seperti di baru ya. Semuanya masih fungsinya. Gak banyak mobil-mobil yang sama gak. Semuanya fungsinya. Tapi ini masih fungsinya. Semuanya masih top. Nanti kita akan coba keluar. Kita akan dibacara. Oke, jadi sekarang gue bakalan coba keluar dengan mobil ini. Apakah mobil ini bakalan di jalan atau enggak? Oke, kita langsung aja. Oke, sekarang kita udah coba jalan. Semua masih oke. Tapi jujur aja gue gak terlalu tau tentang mobil-mobil atau apa. Nah, ini gue hanya berbagi cerita gue, video ulang. Yang tau lebih bisa komen di bawah. Komen di bawah dulu. Satu lagi yang unik di sini. Kalau kalian sadari bahwa setirnya ini bukan di kanan, namun di kiri. Kalian lihat ya. Ini di kiri. Jadi memang susah untuk setir sendiri. Karena harus ada orang di kanan kalau mau nyanyi percalif. Jadi inilah keunikan. Jadi ini mobil benar-benar luar negeri banget ya mobilnya ya? Ya, memang ini gaya Amerika. Ini dari segi kan kalau gaya Amerika. Jadi mobil ini murni dari Amerika di bawah Indonesia. Tapi memang di Indonesia dipergunakan untuk militer. Militer Indonesia ya? Bukan militer Belanda ya? Nah, jadi sebelum menjadi milik ribadi, mobil ini memang didapat dari pelang pakaian militer Magelan. Oh, Magelan ya? Nah, ini atas masalah ya. I wish I didn't need Chasing relentlessly Still fight and I don't know why If all love is tragedy Why are you my remedy? If all love is sanity Why are you my remedy? Why are you my remedy? Why are you my remedy? If all love is tragedy Why are you my remedy? If all love is sanity Why are you my remedy? If all love is sanity Why are you my remedy? I can't do it 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 That's why I'm my remedy I can't do it tapi yang membedakan sulitnya didapat dari tipe Arjunuk karena ini hanya ada ya jadi ini dia memang gue gak terlalu bisa untuk preview mobil atau apapun nah ini hanya sekedar bagi-bagi yang pengen tau lebih bisa searching sendiri di internet jangan lupa subscribe my channel jangan lupa dan komen di bawah komen nanya kayak apa kek mungkin gue bisa jawab kalau misalnya gue gak bisa jawab nanti gue tanya kakek gue biar kakek gue yang jawab atau om gue juga yang jawab oke jangan lupa follow sorry jangan lupa subscribe my channel dan like and share this video bagi yang cinta-cinta mobil oke thank you and bye-bye 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 Terima kasih.